. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, langsung memantau kegiatan pangan murah, yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di Desa Balapaikat Kecamatan Daha Utara, pada Selasa, 19 April 2022. Bupati tak lupa sesekali menyapa warganya yang bersuka cita dengan kedatangannya, sambil berdialog dengan para warga tentang kondisi mereka dan meminta pendapat mereka mengenai harga bahan pokok yang ada di pangan murah ini. Bahan pangan yang disediakan di pasar murah tersebut berupa gula pasir, telur ayam, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, garam, asam jawa dan teh, dengan harga jualnya yang lebih terjangkau serta lebih murah dibanding harga pasar. Alhamdulillah sangat membantu masyarakat di sini dulu, agak murah dari di pasar umumnya. Ya, terima kasih banyak kepada pemerintah kan. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pemerintah daerah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah memfasilitasi dan memberikan pangan-pangan murah di desa Balah Paikat ini. Terima kasih atas kundungan Bapak yang melihat langsung kepada masyarakat desa Balah Paikat yang dengan antusias membeli pangan murah di sini. Semoga dengan adanya pangan murah ini membantu masyarakat sekitar, apalagi menjelang hari Lebaran.